Pemirsa, petugas malam kebakaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi seekor ular sanca di aliran selokan warga di kawasan Cipadak. Proses evakuasi cukup sulit, lantaran ular sanca sepanjang 3 meter ini terus melawan dan menyerang petugas. Ular sanca batik ini sempat mengamuk saat petugas animal rescue. Dinas pemerang kebakaran hendak menangkapnya di sebuah selokan warga di kampung pojok di kawasan Cipadak, Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi cukup sulit, lantaran ular sepanjang 3 meter ini terus melawan dan menyerang petugas. Beberapa menit kemudian, ular pun berhasil diamankan petugas. Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan dari salah seorang warga yang merasa resah dengan penunjuan ular di permukimannya. Warga khawatir jika ular berkeliaran dan membahayakan keselamatannya. Alhamdulillah kalau untuk kendala tidak ada. Kita diberi kelancaran dalam menangkap ular tersebut. Ini sanca ya, sanca batik ya. Emang sekarang lagi musim ular tersebut itu karena kita juga sudah beberapa kali menangani kasus. Dalam sebulan ini, petugas memanam kebakaran telah mengevakuasi 3 ular jenis sanca batik dengan ukuran panjang di atas 3 meter. Sukabumi, Jawa Barat. Tunggu setiawan, tangki semangat.